Polisi berhasil mengamankan oknum guru ngaji di Bandar Lampung yang diduga melakukan tindak pidana asusila. Delapan anak di bawah umur yang merupakan murid mengajinya dilecehkan oleh pelaku. Aksi tak senonok tersebut dilakukan saat korban membersihkan badan di kamar mandi. Dikutip dari tribunlampung.co.id, oknum guru ngaji tersebut diketahui berinisial AF 40 tahun. AF diamankan pasca aparat kepolisian menerima laporan dari lima orang korban anak di bawah umur yang tak lain merupakan muridnya sendiri. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kapolresta Bandar Lampung, Kombespol Ino Haryanto pada Rabu 20 Oktober 2021. Namun, Ino masih enggan membeberkan lebih lanjut mengenai motif asusila yang dilakukan tersangka. Sebelumnya, Kasat Kreskrim Polesta, Kompol Devi Sujana menjelaskan pengungkapan kasus asusila ini bermula saat masuknya laporan lima korban kema polose kemiling pada Rabu 13 Oktober 2021. Mendapat laporan tersebut, pihaknya langsung melakukan penyelidikan. Devi menyebut korban sebenarnya berjumlah delapan orang, namun yang melapor secara resmi ke pihak kepolisian baru lima orang. Devi menyebut selain menjadi guru ngaji, terduka pelaku juga berprofesi sebagai wira swasta. Dalam melancarkan aksi bejatnya, Devi mengungkapkan pelaku berdalih agar para korban lebih dulu mensucikan diri dengan cara mandi sebelum memulai kegiatan mengaji. Pada saat itu, AF ikut berpura-pura hendak membantu membersihkan dan meraba bagian sensitif tubuh para korbannya. Terkait tindakan asusila tersebut, polisi telah meminta keterangan dari sejumlah saksi termasuk para orang tua korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!